Intro Oke soal kali ini tentang fungsi Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 5 dan gx sama dengan 3x min 2 Kemudian diketahui juga g bundaran fa sama dengan min 11 Yang ditanya adalah nilai dari a Oke untuk menentukan nilai dari a kita bisa cabarkan terlebih dahulu Atau kita cari terlebih dahulu fungsi dari g bundaran fx Kita cabarkan fungsi g bundaran fx akan didapat g bundaran fx Itu sama dengan g fx G fx nya itu adalah 2x kuadrat plus 3x min 5 Kemudian 2x kuadrat tersebut kita substitusikan ke fungsi g Akan didapat 3 kalikan 2x kuadrat plus 3x min 5 min 2 Kita kalikan 3 ya berarti 6x kuadrat plus 9x min 15 min 2 Kita sederhanakan jadi 6x kuadrat plus 9x min 15 min 2 itu min 17 Oke kita sudah dapat fungsi g bundaran fx nya Selanjutnya baru bisa kita tentukan nilai a Nilai a disini didapat dari persamaan g bundaran fa sama dengan min 11 Disini diketahui g bundaran fx ya Tinggal kita ganti x nya jadi a Maka jadi 6a kuadrat plus 9a min 17 sama dengan min 11 Kita pindah ke ruang kiri semua jadi 6a kuadrat plus 9a min 17 ditambah 11 Jadilah min 6 sama dengan 0 Oke nilai a nya berarti kita faktorkan ya Kita faktorkan persamaan yang terakhir kita dapat yaitu 6a kuadrat 6a kuadrat ditambah 9a ya kita tulis ini 6a kuadrat tambah 9a min 6 sama dengan 0 Sebelum kita akarkan atau kita faktorkan Kita bagi 3 dulu jadi 2a kuadrat plus 3a min 2 sama dengan 0 Maka faktornya yaitu sini 2a ya kemudian 2a kalikan dengan sini a ya 2a kalikan dengan ini plus 2 supaya jadi 4a disini min 1 ya Supaya 4a kurangi 1a sama dengan 3a dan min 1 kalikan 2 itu min 2 Maka didapat a nya yaitu 2a sama dengan 1a sama dengan setengah Atau a plus 2 sama dengan 0a nya sama dengan min 2 Jadi nilai a nya adalah 1 per 2 atau min 2 Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya